Pemirsa, pandemi virus COVID-19 berdampak pada sektor-sektor industri di seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah industri retail. Dan sejumlah tren menjadi warna tersendiri bagi industri retail untuk bertahan di masa pandemi ini. Kita akan simak selengkapnya dalam tayangan IDX Temen berikut ini. Pandemi COVID-19 yang mewabah sejak awal tahun lalu, tak diragukan lagi menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Hal itu didorong sejumlah industri melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan, bahkan hingga saat ini, di saat pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Salah satu industri yang terdampak penyebaran pandemi COVID-19 ialah sektor retail. Sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan individu manusia ini juga merasakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Hampir sepanjang tahun lalu, dampak pembatasan pergerakan orang-orang akibat pandemi COVID-19 dan perubahan referensi berbelanja konsumen ke platform daring nyatanya berdampak pada per-ritel modern hingga saat ini. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO mencatat kinerja penjualan dari retail modern masih belum menunjukkan adanya pemulihan atau under performance selama 12 bulan terakhir. Di sisi lain, industri retail modern juga dihadapkan pada perkembangan saluran digital yang terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Di mana Mastercard Economic Institute memprediksi pertumbuhan perbelanjaan secara digital akan naik berkisar 20 hingga 30 persen saat ini. Dan secara umum, situs total retail mencatat tren yang harus diperhatikan oleh industri retail dalam menghadapi perubahan pada tahun ini di tengah pandemi dan berkembangnya era digital. Yang pertama yakni evolusi saluran penjualan. Saat ini, penjualan sebagian besar perusahaan retail harus beradaptasi dengan saluran digital. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi perusahaan retail untuk dapat mengembangkan saluran digital. Sementara pada saat bersamaan, gerai fisik juga diupayakan untuk terus berekspansi. Hal ini menjadikan retail pada tahun ini akan melihat sejumlah pertimbangan untuk berekspansi gerai fisik seperti lokasi, ukuran, serta pasar dari setiap gerai termasuk melengkapi gerai dengan sistem bisnis digital. Yang kedua adalah perluasan saluran digital. Perluasan saluran penjualan daring menjadi hal yang penting bagi retail di masa pandemi ini karena pembatasan sosial masih diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Pembatasan tersebut juga mendorong sejumlah sektor perekonomian mengembangkan jaringan penjualan digital mulai dari perdagangan kebutuhan pokok hingga peralatan olahraga. Untuk itu, pengusaha retail harus dapat mengembangkan jangkauan distribusinya ke pasar digital. Hal itu menjadi penting untuk dapat memperluas cakupan konsumen yang terdampak pembatasan sosial. Berikutnya adalah konsolidasi untuk menciptakan peluang. Pandemi COVID-19 menjadikan pembisnis retail mau tidak mau menciptakan strategi tertentu untuk tetap bertahan seperti dengan menstrukturisasi bisnis. Sementara sebagian bisnis retail malah menutup usahanya akibat pandemi. Namun di sisi lain kontraksi di industri ini berpotensi membuka peluang pangsa pasar bagi pemain skala kecil hingga penengah untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Selain itu, pemain dari skala kecil dan menengah juga diharapkan mampu meningkatkan basis pelanggan serta segmen digital mereka. Meskipun mereka akan bersaing dengan perusahaan retail skala besar di masa pandemi ini, namun bukan tidak mungkin retail skala menengah akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dengan memanfaatkan jaringan digital. Dan pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam IDX Temen kali ini. Semoga informasi tadi bisa menambah kasana informasi Anda terkait industri retail. Sampai jumpa dalam IDX Temen berikutnya, berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!